Hai, balik lagi di Podcast Dating Digital Marketing bareng Antonius PSK di Podcast Digital Marketing pertama dan nomor satu di Indonesia. Mudah-mudahan bukan hoax. Oke, kali ini gue mau menjelaskan soal teknik Black Hat SEO atau Black Hat Search Engine Optimation. Jadi di SEO ini sebenarnya ada dua teknik untuk mengoptimalisasi website. Namanya SEO White Hat dan Black Hat. Ini kurang lebihnya kayak perguruan gitu istilahnya. Jadi ada yang putih, ada yang juga yang hitam, ada yang baik, ada juga yang jahat. Gak cuma ada di perguruan karate, di Digital Marketing atau SEO juga ada ternyata. Tapi spesifik kali ini yang mau gue bahas adalah beberapa teknik soal SEO yang Black Hat aja. Yang White Hat nanti lain waktu gue jelasin. Sebelumnya gue jelasin dulu, Black Hat SEO itu apa. Jadi dari namanya juga Black Hat ya. Topi hitam. Intinya ilmunya itu ilmu-ilmu yang hitam. Jahat dan sangat dibenci oleh mesin pencari. It's like Google, Bing, ASK, Yahoo dan lain sebagainya. Jadi Black Hat SEO itu adalah teknik yang dipakai untuk mengoptimalisasi atau menaikkan ranking website lo semua di mesin pencari. dari sebuah halaman, tapi melanggar segala aturan yang dibuat oleh search engine tersebut. Jadi sebagai mesin pencari, mereka juga punya aturan tertentu yang harus ditaati. Misalnya Google search punya role sendiri, Bing search punya role sendiri, begitu pun Yahoo search dan mesin pencari lainnya. Sekilas soal Black Hat SEO ini, sebenarnya teknik ini banyak dipakai untuk jangka pendek. Karena dia tidak bisa dipakai untuk jangka panjang. Kenapa? Karena algoritma akan mesin pencari itu akan update terus. Jadi cara Black Hat ini otomatis semakin lama dia akan tidak bisa mengikuti peraturan yang dibuat oleh mesin pencari. Kalau White Hat itu mengikuti semua aturan yang dibuat oleh mesin pencari kan. Jadi otomatis biasanya mesin pencari akan menilai kalau websitenya itu sesuai dengan rules yang dibuat. Dia akan lebih mengangkat website yang menggunakan teknik White Hat. Apa aja sih teknik Black Hat SEO yang paling banyak dipakai. Sebenarnya banyak banget nih teknik yang dipakai tapi gue kali ini mau jelasin beberapa teknik yang pernah gue praktekin sendiri. Atau yang paling banyak dipakai orang-orang buat menerapkan teknik Black Hat SEO ini. Yang pertama ada namanya keyword stuffing. Jadi keyword stuffing ini adalah lo bikin keyword atau kata kunci yang banyak di satu halaman. Normalnya kata kunci itu biasanya hanya ada satu setiap halaman. Gak bisa lebih dari satu. Jadi bahasa gampangnya keyword stuffing itu adalah lo selalu mengulangi kata kunci atau keyword yang sama secara bertubi-tubi atau berkali-kali. Jadi patch tersebut atau halaman yang lagi lo optimasi itu sebenarnya akan mengganggu readers atau pembaca lo. Kayak misalkan lo baca artikel soal politik atau pemilihan presiden. Terus lo baca satu artikel isinya keywordnya misalkan pemilihan presiden. Terus di paragraf pertama lo udah liat tuh bla 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 pemilihan presiden kali ini bla bla bla. Terus nanti ada lagi di paragraf kedua. Jadi pemilihan presiden bla 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 bla. Terus paragraf tiga. Dengan adanya ini maka pemilihan presiden bla bla bla. Terus paragraf terus setiap paragraf ada. Itu namanya keyword stuffing. Melebihi standar yang ditetapkan oleh mesin pencari untuk memasukkan keyword. Standarnya keyword biasanya ditulis tidak lebih minimal 20% dari jumlah kata. Dan positioningnya keyword biasanya ditaruh di paragraf pertama inti paragraf dan juga paragraf akhir. Jadi bukan berarti ada di setiap paragraf ya. Secara kilat perlakuan keyword stuffing itu akan dibaca secara cepat oleh mesin pencari. Tapi efeknya tidak akan lama. Intinya itu hanya akan melanggar semua aturan. Justru website yang isinya keyword stuffing atau spamming keyword tersebut bisa di take down atau di index oleh mesin pencari. Karena dianggap melakukan pelanggaran yang ditetapkan oleh si mesin pencari atau google search engine lah. Ini gue bahas di google search engine aja. Karena aturan yang jelas dan paling sering update adalah algoritmanya google search engine ketimbang bing atau ASK atau yahoo. Selain keyword stuffing ada juga teknik paid backlink atau lo pake backlink atau tautan balik yang berbayar. Jadi buat yang belum tau, paid backlink itu adalah lo membeli sebuah link balik atau backlink atau tautan balik ke website lo. Ke website orang atau penyedia jasa layanan penjual backlink. Jadi ada tuh situsnya namanya backlink.com atau sejenisnya lah ada beberapa. Jadi itu kayak marketplace gitu. Mempertemukan satu sisi penjual, satu sisi pembeli. Jadi lo bisa register disitu sebagai seller atau buyer. Sebagai penjual, lo bisa naruh website-website list daftar website yang lo punya di backlink.com itu. Terus lo tulis disitu nis atau background websitenya apa. Nanti dari sisi pembeli akan membeli link tersebut dan dari backlink.com akan memberikan notifikasi lo sebagai penyedia atau pemilik website untuk menaruh link yang orang sudah beli atau bayarkan ke backlink.com tersebut. Jadi nanti lo akan mendapatkan bayaran dari pihak si backlink.com. Ya sama kayak Bukalapak aja lah misalkan lo mau beli barang. Nanti dari Bukalapaknya menghubungi si penjual. Dari si penjual nanti lo akan ngirim. Nah prosesnya gitu. Si pembeli ini nanti beli order ke backlink.com. Backlink.com akan memberikan notifikasi ke si pemilik website. Pemilik website nanti akan publish dan memberikan link ke dalam atau link yang berdestinasi ke si pembeli website si pembeli tadi. Nah Google itu sebenarnya sangat benci dan gak suka sama bisnis penjualan backlink ini karena dianggap melanggar aturan-aturan dan membuat rusak algoritma mesin pencari. Jadi bahasa gampangnya kayak Google tuh nganggap manipulasi backlink itu tidak natural dan terkesan menipu. Karena terkadang niche yang dibeli orang berbeda dengan niche yang diincar. Atau biasanya tidak relevan misalnya website fashion terus dia terkadang beli backlink saking gak nemu link fashion yang bagus dia memasukkan di niche teknologi. Itu kan tidak sesuai dan Google bisa ngebaca itu. Kalau itu sudah terlihat beda dan tidak relevan biasanya itu akan menjadi boomerang di kemudian hari ketika algoritma terus mengupdate teknologinya. Tapi biasanya buat lu yang udah terlanjur membeli backlink lu juga bisa menghapus link tersebut. Caranya lu tinggal hubungin orang yang kontak yang lu pasang websitenya itu opsi pertama atau opsi kedua ketika orang itu gak respon lu bisa disavow link tersebut lewat Google webmaster. Jadi kalau lu punya tools namanya ahrefs, lu bisa cek di ahrefs.com itu lu bisa ngecek semua link yang masuk ke dalam website lu. Jadi misalkan lu udah pake beberapa teknik untuk memasang backlink di tools ahrefs tersebut lu bisa liat link-link yang di websitenya itu ada link yang menuju website lu. Disitu juga bisa liat poin-poinnya misalkan website ini nilainya berapa 90, 50, 60. Kalau nilainya bagus ya itu linknya jangan di hapus tapi biarin aja. Tapi kalau misalkan itu linknya udah jelek, website-nya juga udah jelek dan gak dipake orang misalnya. Tapi itu terdapat link yang ngarahin ke website lu, nah itu lu harus tolak. Cara tolaknya ya tadi, lu kumpulin link yang dari ahrefs tadi, lu ekspor ke docs atau Microsoft Excel. Nanti list yang di Microsoft Excel lu upload di Google webmaster, pilih menu lalu disavow link. Jadi linknya itu gak akan hilang dari website. Tapi Google akan menilai bahwa poin lu itu disitu akan hilang. Jadi dianggap website itu tidak memberikan dampak atau nilai 0 atau si Google akan menilai oh ini nilainya menjadi 0. Karena sudah ditandain atau di disavow di Google webmaster website lu. Jadi sehebat apapun website itu dianggap oleh Google nilainya 0. Lalu teknik blackhead SEO selanjutnya lu melakukan spamming di kolom komentar. Sebenarnya ini plus minus ya. Karena spam di kolom komentar kalau dia relevan sama website lu, sebenarnya bisa oke juga. Bagus juga dan biasanya itu akan memancing si pembaca lain yang ada di website itu untuk masuk ke website lu. kan otomatis akan terjadi conversion atau traffic movement dari website yang lu spamming ke website lu. Tapi disini kayaknya yang dimaksud atau yang tidak disuka itu adalah spamming yang berlebihan dengan template yang sama. Misalnya lu udah bikin template untuk spamming nih. Misalnya templatenya semua sama. Hai. Artikelnya bagus. Mampir dong ke website gua. Ini ada ini lu ada ini. Itu copy-nya. Templatenya lu copy. Lu pasti di semua website lu udah siapin nih webnya. New tab, new tab, new tab, new tab. Website-website yang siap lu pasang spamming comment. Nah itu yang dibenci si Google. Karena Google akan membaca ini terlihat nggak natural kan. Spamming blognya. Blog commenting itu tidak terlihat natural. Makanya usahakan kalau mau bikin blog commenting. Ya ngetik aja. Jadi nggak usah di copy paste. Ngetik jadi terlihat kayak natural. Jadi tiap website itu punya teks atau kata-kata yang berbeda-beda. Jadi sehingga si Google itu tidak membaca kalau itu adalah spamming. Terakhir itu Google di update algoritmanya yang Google Penguin itu. Google udah nggak lagi ngasih nilai atau bobot yang besar di link komentar. Jadi dia ada poinnya ada. Tapi dia dikurangin bobotnya. Kalau dulu tuh kok poin dari blog commenting itu lumayan gede. Dan efeknya cukup signifikan di mesin pencari. Tapi sekarang semenjak update Google Penguin 2018. Itu udah nggak terlalu signifikan dan berpengaruh lagi. Tapi biasanya teknik ini masih dipakai kok di dunia SEO. Selanjutnya adalah link farming. Link farming itu adalah kayak sekumpulan website. Terus dibuat untuk bikin sebuah backlink. Jadi website-website yang udah lu buat atau lu persiapin itu. Nanti akan ngasih backlink. Satu backlink ke website utama yang lu taruh di situ. Jadi misalkan lu punya website utama lu apa nih? www.campret.com Terus campret.com ini kan sebagai money site ya. Atau website lu yang website utama lah ibaratnya. Di belakang itu lu punya 10 website. Untuk menjadi website bayangan nih. Website bayangan ini sebelumnya udah lu optimasi. Jadi punya nilai yang cukup bagus. Jadi dari 10 website itu nanti lu pasangin link yang arahin ke campret.com Jadi di homepage nya 10 website tadi ini lu pasang nih. Ada link pasang link menuju ke campret.com Terus website kedua juga link ke campret.com Jadi itu yang namanya link farming. Kenapa orang ngelakuin link farming? Karena search engine itu biasanya akan ngasih bobot besar ke website yang dapet banyak backlink dari website lain. Misalkan lu pasang iklan di website lain. Otomatis kan lu akan mendapatkan link kan dari sana. Nah misalkan brand nih traveloka beli advertorial atau beli artikelnya detik.com Terus biasanya di artikel detik.com itu akan ada link yang tautan yang isinya mengarah ke traveloka.com Otomatis nilai traveloka disitu akan mendapatkan link tautan yang sourcenya dari detik.com Yang mana detik.com itu udah punya nilai yang besar kan di mata mesin pencari. Otomatis traveloka akan mendapatkan poin yang besar banget dari si detik.com Gimana kalau misalkan lu dapet poin dari 10 website yang kelasnya udah gede kayak detik.com Itu pasti udah gila banget udah powerful banget kan Cuma kan permasalahannya gimana caranya dapet Ngomong gak mau kan harus beli advertorial otomatis berbayar Kalau lu pake bikin website sendiri itu bisa juga Cuma nilainya gak akan set tinggi ini Website yang punya rank tinggi kayak detik.com Jadi kayak misalkan website lu nih dapet 100 link dari website yang kecil-kecil Dibanding lu dapet poin yang dapet dari website yang udah besar tapi cuma satu detik.com Otomatis nilai yang lebih besar yang dihitung sama mesin pencari adalah nilai Yang lu dapetkan dari si detik.com Jadi poinnya itu akan sangat mahal Dibanding lu yang bikin 100 website kecil Apalagi website baru ya Terus langsung lu tembak-tembakin Bikin link farming semua link arahin ke website lu Itu gak recommended lah Makanya itu dimasuk ke kategori Black Hat SEO Nah selanjutnya Yang masuk Black Hat SEO itu konten yang sangat gak berkualitas Kedengerannya sih sederhana Cuma konten yang gak berkualitas itu Bener-bener konten yang gak ngasih sesuatu Gak ngasih esensi Gak ngasih nilai buat si pembaca atau reader Jadi isinya ya kosong aja gak jelas Contohnya itu kayak misalkan lu ambil artikel lu mau nulis soal apa nih Terus lu gak ada ide kan Akhirnya lu baca artikel orang Terus lu copy paste di website lu Terus lu publish lagi Republish Nah Cara yang kayak gini sebenernya Di algoritma Google yang terbaru sekarang Udah gak kepake lagi Jadi dia sudah bisa ngedeteksi website dengan Atau beberapa website yang punya hasil dari copy pastean artikel lain Jadi Google itu bisa tau Mana artikel yang sudah terlebih dahulu publish Jadi kalo lu udah publish terus lu copy paste lu masukin di website lu Otomatis Google akan tau di website lu itu publishnya kapan Terus sumbernya dari mana Sumber pertamanya artikel ini Tayangnya di tahun berapa Terus tahun tayang lu itu ada di tahun berapa Jadi udah bisa ngebaca Dan ada toolsnya juga kok untuk ngasih Ini artikelnya Kontennya match atau enggak sama konten yang udah pernah publish sebelumnya Atau konten yang tidak berkualitas lain itu Kayak misalkan lu ganti konten yang udah pernah posisi tinggi di mesin mencari Jadi kontennya itu diubah menjadi konten yang sangat tidak relevan Nah yang kayak gini-gini itu disebut konten yang gak berkualitas Kenapa? Karena ini bener-bener yang ngerugiin si user atau pembaca Karena mereka gak akan bisa nemu konten yang dia carikan Walaupun kontennya itu sesuai dengan keyword yang dicari sama si pembaca tersebut Jadi intinya konten yang asli dan original itu emang sangat-sangat penting untuk mendapatkan posisi tinggi di mesin pencari Terus gue mau kasih tau lagi Soal PBN atau Private Block Network Anak-anak SEO biasanya udah ngerti soal PBN Jadi Private Block Network itu Kayak sekumpulan web yang lu kumpulin Terus punya nilai otoritas yang tinggi Nah website yang punya otoritas atau nilai tinggi ini nanti akan lu kasih backlink yang mengarah ke website lu Jadi PBN ini sama kayak link farming tadi Bedanya link farming itu dia gak punya nilai atau otoritas yang sangat tinggi Kalau PBN ini itu lu punya nilai yang sangat tinggi Kenapa PBN ini punya nilai yang tinggi? Karena PBN itu diambil dari website-website lama yang udah mati dan dibangkitkan kembali Jadi di SEO itu untuk teknik PBN lu bisa cari website-website yang udah lama Yang mungkin berdirinya udah dari tahun 90-an sampai sekarang Tapi ternyata websitenya itu udah mati Kayak misalnya perusahaannya udah tutup Terus domainnya udah gak dipake, gak diperpanjang Terus udah gak di-lock, udah gak di-kunci lagi sama providernya Nah itu lu bisa cari Cuma lu harus pake software lagi Pake domain search lagi nama toolsnya Lu bisa cari sesuai relevansi, sesuai niche, sesuai latar belakang website yang mau lu cari Terus cari yang standar nilai tinggi Pokoknya ini toolsnya tuh mantep banget ya Lu bisa nyari dengan masukin filtering nilai minimal Bisa masukin keyword, bisa masukin niche backgroundnya Tapi harganya lumayan mahal Lu bisa googling aja Harga-harganya domain search engine ini Pokoknya intinya gini Poin gua di PBN ini Lu butuh extra budget lah buat bikin PBN Karena kan PBN itu pertama lu harus beli softwarenya Buat nyari website yang lama Terus lu butuh effort juga kan Lu harus filtering, harus liat bener-bener website mana yang kira-kira relevansinya cocok Harganya juga lumayan Belum lu harus Udah ketemu nih list websitenya Misalkan ada 10 Nah lu harus beli lagi tuh domainnya Lu harus beli lagi 10 itu Terus lu harus beli lagi hostingnya Dan lu kan harus beli share hosting Dalam PBN lu gak boleh punya Pakai share hosting yang dia pakai satu IP Jadi misalkan lu beli share hosting nih di sebuah provider Misalkan jagoan hosting Nah jagoan hosting itu kan share hosting Biasanya pakai satu IP Misalkan satu share hosting bisa diisi 10 website Tapi 10 website itu menggunakan IP yang sama Misalkan Singapura semua Nah itu untuk PBN tidak recommended Makanya biasanya orang-orang yang pakai PBN itu dia beli Yang paket bisa beda-beda Apa namanya Beda-beda IP gitu Jadi satu website Dia share hosting Tapi dia satu website bisa milih dari negara mana Dan biasanya dia udah nyediain banyak server di berbagai negara yang berbeda Cuma emang balik lagi kayak gue bilang PBN butuh cost Atau budget yang sangat-sangat besar Belum kalau udah jadi websitenya lu kan harus ngisi Harus ngisi kontennya Biar disitu terlihat websitenya udah kayak website aktif Belum bikin ininya lagi Backlinknya lagi masang Nah kayak gitu Jadi secara budget itu lumayan Secara effort juga lumayan Dan itu biasanya gak bisa cepet prosesnya 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 tuh agak lama di nyarinya Nyari dan instalasi Oke untuk teknik black hat Nah itu dulu ya Besok gue jelasin soal SEO white hat secara detail Oke thank you Sampai ketemu lagi lain waktu Bye 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 bye